Yo, balik lagi dengan gue, Momata Realasi disini, nah kali ini gue mau bahas sedikit tentang buku yang gue pake di kuliah Sastra Jawa dulu ya bahas buku lagi terkait kuliah gue di Sastra Jawa, jadi mungkin buat lo yang mau kuliah di Sastra Jawa bisa nyimak konten gue di channel gue karena banyak bahas Sastra Jawanya nah kali ini gue mau bahas tentang buku Kapustakaan Jawa atau Kapustakaan Jawi yang dibuat oleh Purbo Caroko gue gak bisa nunjukin bukunya di layar karena memang bukunya itu fotokopian yang lumayan ya fotokopian gitu bukunya fotokopian yang tidak terlalu rapi dan agak berserakan jadi agak repot kalau misalnya gue angkat-angkat nah cuma buku ini penting buat anak Jawa kenapa? karena buku ini berisikan tentang pustaka-pustaka kesusastraan Jawa jadi buku ini membahas tentang kepustakaan Jawa atau karya-karya sastra Jawa nah tapi yang harus menjadi catatan buat lo buku ini ditulis dengan ejaan lama jadi lo mungkin akan kesulitan bacanya karena yang itu pakai J dan ini terbitannya itu catatan pertamanya tahun 1952 gue gak tau sih apakah masih ada atau gak atau sudah diperbarui gue gak tau nah tadi gue udah sebut bahwa buku ini ditulis oleh Profesor Doktor Raden Mas Ngabeyi Purbo Caroko dengan Tarjan Hatijaya buku ini penjelasannya diawali dengan kitab-kitab Jawa kuno yang golongan tua lo mau tau definisinya apa gak akan nge-spoiler lo baca sendiri jadi mulai dari kitab Chandra Kirana terus ada Ramayana Gece Parwa Utara Kanda dan lain segala macem nah di bagian kedua atau bab keduanya itu ada kitab-kitab Jawa kuno yang bertembang dan selanjutnya sampai ke pembahasan terakhir itu tentang kitab-kitab Jawa di masa surat harta awal nah pembahasan dalam buku ini ketika membahas itu menjelaskan dulu kayak misal kitab-kitab apa namanya kitab-kitab Jawa kuno yang golongan tua itu seperti apa segala macem dan bahasa yang digunakan dalam kitab itu kayak gimana terus siapa yang pernah menelitinya jadi ya cukup memberikan informasi yang membantulah buat lu yang kuliah di sasara Jawa dan gua sih pribadi memang tidak terlalu banyak menggunakan buku ini ya karena memang didanggukan sasara Jawa moderni tapi buat lu yang tertarik filologi atau lu tertarik jawa kuno atau lu tertarik sastra seperti mochopat ya ini membantu dan di buku ini juga diberikan beberapa penjelasan-penjelasan tentang kondisi dari kitab-kitab yang sudah dilihat atau dibaca oleh si penulis yaitu perbaca rokok gua sih pas punya buku ini foto copy dari senior gua tapi kalau misal ada yang jual lu beli collectable boy gua pakai buku ini pas matau kuliah puisi Jawa untuk mendampingi buku puisi Jawa yang pernah gua bahas di konten gua yang sebelumnya nanti lu bisa lihat sendiri di channel gua dan ini sih membantu gua walaupun bahasa agak sulit ya karena ejaan lama sih jadi bahasa orang dulu gitu ya memang gua gak menyelesaikan buku ini sampai selesai karena memang gua hanya mengambil bagian-bagian penting aja sih yang gua perlukan untuk kerjain tugas tapi keberadaan buku ini membantu gua untuk menyelesaikan beberapa tugas termasuk kuliah sastra yang tadi gua sebut puisi Jawa jadi itu aja sel gua kali ini semoga konten ini bermanfaat buat lu dan buat lu yang mau kuliah di sastra Jawa ya konten-konten gua bisa jadi persiapan lu ngumpulin buku atau buat lu yang sudah kuliah di sastra Jawa gua gak tau kondisinya seperti apa sekarang khususnya di sastra Jawi tempat gua kuliah dulu matau kuliah seperti apa tapi semoga saja konten-konten gua yang membahas buku-buku pas gua kuliah itu bisa memberikan insight buku-buku yang bisa lu gunakan selama kuliah dan juga tugas akhir ataupun tugas biasa nah itu aja kalau lu mau komentar-komentar kalau lu mau diskusi sama gua ada akun IG gua lu bisa colet gua disitu dan nantikan konten-konten gua selanjutnya terkait apa yang gua tau dan apa yang gua kuasai dan beberapa tentang komentar gua terhadap kondisi kekinian dan pastinya di konten-konten di channel gua ada ngebahas tentang sastra Jawa walaupun gua bukan orang Jawa tapi gua alumni sastra Jawa gitu ya itu aja ciao chau